Nah, berita pertama nih lor Ini ada dari Nah, ini ada polemik Jual-beli tanah desa Lobo Ruso Jadi, Abdul Rahman kalahan Pembeli tanah bersporadik Yang dilengkapi dengan Al-Asha Batas Dan tanda tangan Kades Dan Caman Sedikitnya sebanyak 12 Sporadik yang dimilikinya Dikeluarkan Kades Sejak 2008 Hinggu 2020 Dibatalkan secara sepihak Oleh Irwansa Kades Desa Lobo Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Bagaimana beritanya? Ini dia Kasus jual-beli tanah yang bersporadik Di Desa Lobo Ruso Masih terus menuai polemik Soalnya Chandra, anak dari Abdul Rahman Kalahan Pemilik tanah dari hasil jual-beli Di Desa Lobo Ruso, Kecamatan Pemayung Merasa dirugikan dengan Keluarnya secara sepihak surat pembatalan Yang disahkan Irwansyah Kades Lubo Ruso Chandra mendatangi kantor Desa Lubo Ruso Yang berada di Kecamatan Pemayung Untuk mempertanyakan atas dasar apa Kades Irwansyah mengeluarkan surat pembatalan Sepihak Sporadik Yang telah ditanda tanganinya Sejak tahun 2008 Hingga 2020 lalu Setibanya di kantor Desa Lobo Ruso Dan Musyawara Chandra terus berupaya mencari penyebab Kades yang tanpa dasar Melakukan pembatalan sepihak Seluruh Sporadik yang dikeluarkan Sejak tahun 2008 Hingga 2020 Yang disahkan menjadi produk hukum Dengan mudahnya melakukan Pembatalan secara sepihak Tanpa proses musyawarah Pada pemilik tanah Dan pembeli Memilikan kita orang tua Memang tidak dasar atas Alas haknya Ada kemampuan semua Ada kemampuan Lengkap juga dengan Sporadik Dan dia Satu-sat-sat sepihak Semoga tidak Kurang lebih ada Sekitar Sporadik Yang terjadi pertanyaan kita Dengan keluarnya Seluruh keputusan Kepala Desa Yang membatalkan setiap Seminggu Sporadik yang ada di Indonesia Mulai dari tahun 2008 Sampai tahun 2020 Itu membutuhkan pertanyaan buat kita Ya, untung pernah ada komunikasi sama sekali Bahkan pemberitahuan Ataupun kalau memang ada konflik Tempat tinggi Di atas lahan tersebut Tidak ada sama sekali Konflikasi dari Kepala Desa Tidak ada Bahwa dia tidak mengakui semua Sporadik dua diri Atas nama orang tua saya Atas dasar apa Tidak mengakui Sporadik Sebentar di dalam Sporadik itu Ada satu saksi patas Dan juga ada kandatangan di ketahui Mengetahui Kepala Desa Dan juga bahkan jaman Chandra menjelaskan dirinya akan melanjutkan ke meja hijau Apabila Kades tidak ada etikat baik untuk dapat menjelaskan Tanpa adanya musyawarah mengeluarkan secara sepihak Surat pembatalan Sporadik yang ditanda tanganinya sejak 2008 hingga 2020 Sejauh ini hingga berita ini ditayangkan Kami belum mendapat konfirmasi dari Irwan Syah Kades Lubuk Russo Yang melakukan secara sepihak pembatalan Sporadik tersebut Selamat Ria di Cek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya